Halo, di video kali ini kita akan coba menyelesaikan permasalahan rangkaian listrik. Jadi diketahui ada sebuah lampu yang memiliki energi 300 Joule saat dihidupkan selama 120 sekon atau 120 detik. Kemudian lampunya memiliki hambatan sebesar 10 Ohm. Yang ditanyakan tentukan besar arus yang mengaliri lampu. Oke, kita coba jawab. Jadi pertama-tama kita harus ingat dulu bahwa daya itu dirumuskan dengan P sama dengan E dibagi T. Berarti bisa kita simpulkan bahwa daya itu adalah energi persatuan waktu. Jadi E-nya kita tahu yaitu sebesar 300 Joule. Berarti kita tulis 300 Joule dibagi dengan 120 sekon atau 120 S. Ini menghasilkan daya sebesar 2,5 Watt. Kemudian untuk menghitung besar arus yang mengaliri, kita harus menggunakan dua rumus. Jadi kita ingat bahwa rumus tegangan adalah V sama dengan arus dikali dengan hambatan atau V sama dengan I kali R. Kemudian kita harus ingat juga bahwa daya itu adalah arus dikali dengan tegangan atau I kali V. Nah sekarang nilai V ini kita substitusi ke rumus daya atau ke I kali V-nya. Berarti bisa kita buat I dikali dengan IR atau ini menjadi I kuadrat dikali dengan R untuk mendapatkan daya. Nah sekarang kita gunakan rumus ini. Jadi karena kita sudah tahu dayanya 2,5 Watt dan kita tahu hambatannya R-nya adalah 10 Ohm, maka kita bisa mendapatkan arus atau I kuadratnya. Jadi I kuadratnya ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi kita balik ke rumusnya sehingga ruas kanannya menjadi P dibagi dengan R. P-nya 2,5 Watt, kemudian R-nya adalah 10 Ohm, berarti ini menjadi 0,25. Dan ingat ini bentuknya adalah I kuadrat sehingga untuk menghilangkan kuadratnya kita akarkan ke dua ruas. Sehingga I sama dengan akar dari 0,25 yaitu adalah 0,5 Ampere. Jadi dapat kita simpulkan arus yang mengaliri lampu tersebut adalah sebesar 0,5 Ampere.